Tahukah sahabat, bagaimana pembangkit listrik tenaga cash dan uap bekerja? Jika belum, yuk simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net. Dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistikan dan energi. Tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistikan dan teknologinya. So, kalau kalian yang baru menunjukkan channel ini, tidak perlu ragu, silakan subscribe dan akan berikan tombol notifikasinya. Akan tidak ketinggalan update terbaru dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang pusat listrik tenaga gas dan uap. Pusat listrik tenaga gas dan uap, disebut juga Combined Cycle Power Plan, adalah gabungan antara PLTG dan PLTU. Di mana, sisa panas gas buang dari PLTG digunakan untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. PLTGU merupakan jawaban dari tidak efisiennya PLTG. Karena, ketika mengoperasikan secara Combined Cycle atau dengan memanfaatkan sisa gas buang panas dari hasil pembakaran gas tersebut, dapat meningkatkan efisiensi hingga 55%. Itu mengapa, PLTGU saat ini masih terus dikembangkan. Di samping juga, dikarenakan proses startup yang cepat, serta fleksibilitas yang tinggi mengikuti beban sistem atau load follower. Pembangkit ini menjadi salah satu andalan saat beban sistem tinggi atau ketika terjadi gangguan yang menyebabkan sebagian sistem padam. Oke, mari kita mengenal lebih jauh pusat listrik tenaga gas dan uap ini. Prinsip kerja pusat listrik tenaga gas dan uap. Dalam proses operasinya, PLTGU dapat beroperasi dengan siklus terbuka atau Open Cycle, di mana sisa gas keluaran dari turbin gas langsung dibuang ke udara melalui cerobong saluran udara dan siklus tertutup atau Combined Cycle, yaitu dengan mengoperasikan gas turbin dan steam turbin. Kedua proses tersebut dilakukan dengan mengatur aliran gas pada diverter damper. Pada siklus tertutup, PLTG menerapkan siklus Brayton, sedangkan PLTU menerapkan siklus ideal Rankine. Penggabungan siklus turbin gas dengan siklus turbin uap dilakukan melalui peralatan pemindah panas berupa boiler atau disebut juga Heat Recovery Steam Generator atau HRSG. Pada HRSG, terdapat dua macam sirkulasi, yaitu sirkulasi alami dan sirkulasi paksa. Perbedaannya terletak pada posisi pipa-pipanya, di mana pada sirkulasi alami, pipa pada posisi vertikal, sedangkan pada sirkulasi paksa, pipa pada posisi horizontal. Secara garis besar, HRSG terdiri dari tiga layar utama, yaitu layar superheater, evaporator, dan layar economizer. Proses kerja pada HRSG, yaitu dimulai dari air pengisi yang masuk ke dalam drum melewati economizer. Selanjutnya, air disirkulasikan dari drum ke pipa-pipa penguap atau evaporator, dan kembali ke drum dengan menggunakan pompa sirkulasi. Proses perpindahan panas dari gas panas ke air terjadi di dalam pipa-pipa penguap, sehingga sebagian air berubah menjadi uap. Uap yang terbentuk bersama-sama dengan air masuk kembali ke dalam drum. Di dalam drum, uap dipisahkan dari air, dan uap selanjutnya mengalir ke superheater yang berfungsi untuk memanaskan uap saturasi, sehingga uap yang masuk ke dalam turbin adalah uap kering. Dalam proses operasinya, PLTGU memiliki beberapa pola operasi yang meliputi. Yang pertama, 1-1-1, di mana PLTGU beroperasi dengan 1 buah gas turbin, 1 buah HRSG, dan 1 buah steam turbin. Yang kedua, 2-2-1, di mana PLTGU beroperasi dengan 2 buah gas turbin, 2 buah HRSG, dan 1 buah steam turbin. Yang ketiga, yaitu 3-3-1, di mana PLTGU beroperasi dengan 3 buah gas turbin, 3 buah HRSG, dan 1 buah steam turbin. Kelebihan PLTGU Dengan menggabungkan siklus tunggal PLTG menjadi unit pembangkit siklus kombinasi atau PLTGU, maka dapat diperoleh beberapa keuntungan, diantaranya adalah Yang pertama, efisiensi termalnya tinggi, sehingga biaya operasi dapat ditekan lebih rendah dan bersaing dengan pembangkit termal lainnya. Yang kedua, proses startup yang cepat. Yang ketiga, mudah dioperasikan pada model load follower. Yang keempat, variasi kapasitas daya dari pembangkitan rendah hingga tinggi lebih fleksibel. Yang kelima, menggunakan bahan bakar gas yang bersih dan ramah lingkungan. Yang keenam, area kerja yang diperlukan untuk pembangkit ini tidak terlalu luas. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika sahabat ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.